Halo Assalamualaikum, kembali lagi ke Fortune Cookie TV Kali ini saya akan mereview sebuah produk yang lagi hits di musim covid ini Yaitu sebuah finger clip pulse oximeter Merknya ini ya, JN Saya beri di salah satu marketplace yaitu Shopee Dengan harga yang saya kira cukup mahal ya Rp150.000 Karena saya beli kemarin pas lagi booming-boomingnya covid itu Tiba-tiba meledak banget itu kasusnya Karena saya cari di apotek di sekitar rumah, tidak ada Ada di salah satu apotek, itu harganya sampai Rp300.000 Dan itu sangat tidak masuk akal menurut saya Jadi saya pusukan buat beli di Shopee Dan ini penampakannya Cukup sederhana kardusnya Finger clip pulse oximeter Perkiraan hidupnya 3 tahun Akurasinya Antara 80-99 sekitar 2% Ketidak validanya itu sekitar 2% ya Kalau hasilnya 80-99 Ini mungkin selesai 3% Kalau oksigennya 70-79 Baterainya itu baterai A3 Dua buah Dan nanti dia otomatis shut down When no finger is inserted Kalau tidak ada jari yang dimasukkan Dia akan mati sendiri Jadi dalam kartus ini Kita dapat apa saja Aslinya itu ada Kayak plastik micanya Tapi sudah saya buang Jadi selain Kita dapat baterai yang sudah Ada di sini Kita juga dapat bonus 2 baterai Merah apa ini X2000 X2000 ya Iyalah itulah Baterai X2000 Dua buah Buah cadangan Kalau di sini ada Instruction Cara pemakaiannya Parameternya Dan Hard rate Terus kita juga Dapat apa ini Certificate of quality Garansi 1 tahun Saya tulisannya Instruksi lagi Dan ini penampakannya Sama seperti yang sering Anda lihat Mungkin di instagram Atau di youtube Atau di Marketplace Marketplace Jadi ini gampang banget Makinya Ini baterai A3 nya Dua buah Sini Lalu Kita juga dapat ini Satu Strap Ayo kita coba Pulse oximeter Kita tinggal pencet satu kali Nyala Seperti ini Lalu tombol ini tuh Fungsinya tuh cuma buat ini Apa Tampilan ini ya Oksigen sama Data jantungnya Kalau kita klik Dia akan Berputar 90 derajat Jadi landscape Ke kanan Lalu kita putar lagi Jadi Landscape Ke kiri Kita Pencet lagi Jadi ke atas Seperti ini Lalu kita Pencet sekali lagi Lalu dia akan kembali Ke pasis semula Jadi ayo kita coba Cukup tekan disini Lalu masukin jari kita Pencet Dan dia mulai mengukur Dalam beberapa detik Hasilnya bakal keluar Disini kita tunggu beberapa saat kali ya Karena detak jantungnya Masih berubah-ubah Ini udah Oksigenya 98% Alhamdulillah sehat Lalu detak jantungnya Agak redegan ya Karena Ya saya sedang bikin video Degas-degas nih 87 88 lah ya Terus disini ada indikator Baterainya itu Di pojok kanan Pojok kiri atas ya Pojok kiri atas itu Indikator baterai A3 nya tadi Lalu udah gitu doang Kalau kita pencet seperti ini Ini cuma Deser Tampilannya aja sih Kita pencet lagi Deser ke sana Kita pencet lagi ke atas Udah gitu doang Tinggal dicopot Kalau dicopot Jadi otomatis Mati sendiri Dalam beberapa detik Lalu ini kira-kira Oksimeternya asli gak ya Jadi kalau aku liat Di youtube-youtube itu Katanya kalau kita ganti Dengan barang lain Atau di kaki ya Katanya ya Kalau dia palsu Dia bisa mendeteksi juga Kalau dia asli Dia gak bisa mendeteksi Jadi Kalau ini sudah tak coba Ke berbagai macam benda Kayak Ini Baterai A2 nya itu A3 nya Sama kertas Sama Tak coba di kaki juga Emang gak terdeteksi Berarti dia Hanya mendeteksi Jari-jari kita Jadi saya kira Ini adalah Asli Gak tau sih Harga Kalau gak covid Berapa ya Mungkin 50-an kali ya Kemarin teman saya Sudah yang jual 50 ribu Lalu ini Produksi mana Produksi dari Zenzhen Jiangnan Medical Technology Yaitu di Provinsi Guangdong China Oke Jadi Saya kira ini Cukup Aman Cukup Valid sih Buat Kita Jaga-jaga di rumah Sebagai Salah satu Bentuk kita Untuk bertahan Menjaga Imun ya Untuk mengecek Kesehatan kita Secara rutin Dan ini pernah Tak cobain Sama temanku Yang Kena covid Dan dia sempet Sesek beberapa hari Itu bener-bener Saturasnya itu Sampai 90 90 90 91 Dan itu Sudah sesek Sempat Dipasang Oksigen Tapi Alhamdulillah Sudah sembuh Dan Berarti Ini valid Jadi World to buy Oke Demikian review Oksimeter ini Terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum